Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 7. Di subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar mengenai permainan kesukaan. Ini ada di halaman 141 sampai dengan 144. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama yaitu dengan mengamati gambar kegiatan bermain di halaman. Adik-adik mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di tempat bermain. Yang kedua, dengan mengamati gambar, adik-adik menemukan permainan kesukaan teman di sekolah. Dengan mengamati gambar dan wawancara, adik-adik membuat daftar hasil pengamatan jenis-jenis keberagaman teman di sekolah. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru, serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi-informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Dibuka, ini ada di halaman 141 ya. Kita lihat disini ada Siti dan yang lainnya sedang bermain ular naga ya adik-adik. Di dalam SD News Antara 01, terdapat halaman. Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat. Berbagai permainan dilakukan oleh siswa. Siti dan teman-temannya bermain ular naga. Nah, ayo lakukan permainan ular naga. Nah, ayo kamu cari informasi tentang permainan kesukaan dari teman-teman di kelasmu. Nah, jadi adik-adik nanti adik-adik mengumpulkan nama teman-teman adik-adik. Lalu permainan kesukaannya apa? Ya, seperti contohnya Karina sudah buatkan disini. Seperti ini. Nah, nanti boleh bervariasi ya. Permainannya terserah apa saja. Mungkin nanti ada beberapa teman yang permainannya sama. Nah, disini Karina contohkan ada Kansa. Kansa suka bermain ular naga. Kemudian ada Kenzie suka main petak umpet. Lalu ada Lia. Lia disini suka main lompat tali. Kemudian ada Beni bermain petak umpet. Amalia sukanya bermain ular naga. Lalu ada Susi suka bermain petak umpet. Kemudian ada Udin. Dia suka bermain lompat tali. Siti bermain ular naga. Ada Anto bermain petak umpet. Dan dia bermain lompat tali. Nah, ini ada 10 teman adik-adik boleh sebanyak mungkin. Ya, nanti dituliskan di buku. Nah, kemudian setelahnya. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel tadi. Isilah tabel berikut. Jadi kan tadi kita sudah dapatkan nama teman. Dan permainan kesukaannya apa. Nah, kita mau menganalisa, merangkum. Jadi mereka ada berapa banyak anak yang suka bermain ular naga. Ada berapa anak yang suka bermain petak umpet dan lompat tali. Nah, yuk Karina contohkan. Misalnya di sini yang pertama Karina buatkan ular naga. Kita tinggal hitung ada berapa anak yang suka bermain ular naga. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Jadi ada tiga yang suka bermain ular naga. Ada tiga. Kemudian berikutnya petak umpet. Yuk kita hitung ya. Ada satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi ada empat yang suka bermain petak umpet. Dan terakhir lompat tali. Satu. Dua. Tiga. Ada tiga ya. Jadi di sini lompat tali yang suka ada tiga. Nah, berarti kalau kita tambahkan tiga tambah empat. Tujuh. Tujuh tambah tiga. Sepuluh. Sudah benar ya untuk sepuluh teman-teman Karina tadi. Nah, adik-adik buat seperti itu ya. Berikutnya diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman. Yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, sekarang di sini. Seperti biasa ya. Kalau ada perbedaan. Kalau di sini perbedaan permainan kesukaan. Sikap kita adalah pastinya menghargai dan menghormati. Nah, jadi sikap kita adalah menghargai dan menghormati perbedaan permainan kesukaan. Nah, itu jawabannya. Silahkan adik-adik tuliskan dengan kalimat adik-adik sendiri. Nah, pelajarannya sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.